Halo, salam sehat, salam bahagia selalu untuk Cangkrukan Nesia dan siapapun yang setia dengan kanal Cangkrukan Asik Nah, ada hal yang menarik pada salah satu hari di musim panas, tepatnya di 2012 Tracy Williams menemukan benda persegi terdampar di pantai dekat rumahnya di Cornwall, Inggris Ketika disentuh, ia merasakan benda tersebut kenyal dan ada tulisan kapital, Cipetir Beberapa minggu kemudian, ia juga menemukan lagi benda serupa Karena penasaran, Williams kemudian mencari tahu ihwal tulisan tersebut Informasi yang ia dapat, ternyata tulisan di benda itu adalah nama sebuah pabrik di kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Indonesia Nah, setelah diunggah di salah satu akun media sosial miliknya, banyak yang mengaku menemukan benda serupa Nah, orang-orang yang berada di Spanyol, Perancis, Belanda, Jerman, Norwegia, Swedia, dan Dermak pun menemukan benda yang sama Hal ini kemudian mengundang banyak perhatian dari berbagai media, baik dalam maupun luar negeri Nah, semula, sebuah koran Perancis memberitakan benda persegi bertekstur kenyal ini diangkut kapal Titanic Williams Lalu, memeriksa manifest kapal Titanic dan menemukan bahwa kapal tersebut pernah membawa benda seperti karet Nah, spekulasi ini pun berkembang setelah berita ini tersiar Nah, setahun setelah menemukan benda tersebut, William mendapatkan informasi baru Bahwa blog bertuliskan Cipetir, itu dulunya diangkut kapal Miyasaki Maru atau milik Jepang yang ditenggelamkan Kapal selam U-88 milik Jerman yang dipimpin Kapten Walter Schercher pada 31 Mei 1917 Miyasaki Maru, Karam 241 km sebelah barat Kepulauan Sili antara Inggris dan Perancis Nah, temuan William ini diperkuat informasi dari Allison, pejabat Inggris yang menangani kapal keram atau kapal karam di perairan Inggris Nah, ini akhirnya dikenal dengan kutap perca Nah, benda persegi tersebut yang kenyal atau blog bertuliskan Cipetir itu terbuat dari getah kutap perca Atau pala Gwium Guta Nah, getah ini sempat menjadi komoditas yang menguntungkan Karena banyak diburu banyak negara saat Perang Dunia Kedua Nah, kalau kita lihat sejarahnya nih Cipetir ini dari 1917 Ya, 31 Mei 1917 Miyasaki Maru ditenggelamkan kapal selam Jerman U-88 pimpinan Kapten Walter Nah, karam di 241 km sebelah barat Kepulauan Sili antara Inggris dan Perancis Tapi sebelumnya nih 1901 Karena kebutuhan kutap perca dunia tinggi Pemerintah India Belanda membangun perkebunan negara kutap perca di Cipetir Sukabumi Nah, kemudian antara 1856 sampai 1896 Penggunaan kutap perca di dunia untuk insulasi kabel dasar laut Ini diutamakan pertama ya Kemudian Ini yang menarik adalah di tahun 2012 Ketika yang saya sebutkan di awal Tracy Williams melihat benda persegi kenyal bertuliskan Cipetir Di pantai dekat rumahnya di Inggris Nah, benda tersebut juga ditemukan orang-orang Spanyol, Perancis, Belanda, Jerman, Norwegia, Sweden, dan Denmark Nah, kemudian 2013 Tracy mengungkapkan satu temuannya bahwa benda pertuliskan Cipetir tersebut Dibawa oleh kapal Miyazaki Maru milik Jepang Nah, blok persegi Cipetir ini ternyata terbuat dari getah gutaperca berasal dari Cipetir Sukabumi Nah, ini simak ya Salam sehat, salam asik, dan tetap bahagia Terima kasih